Oke bro langsung kita coba untuk APN terbaru ini ya Oke kita aktifkan dulu Oke langsung kita ke speed test like ini Oke tunggu sebentar bro Oke langsung kita start saja sedang berjalan untuk ping MMS maksudnya pingnya ya Oke untuk downloadnya sedang mencari angka memaksimalkan berapa 35,72 mantap bro lihat untuk uploadnya di atas 2 MB saja udah mantep ya ini sampai 25,27 MB per second Mantap sekali bro jitternya 5 pingnya 19 downloadnya 35,72 uploadnya 25,27 Wow ini angka yang fantastik untuk internetan ya bro Oke kita home saja atau keluar lanjut kita pengetesan ke YouTube YouTube dulu ya bro YouTube wbuka langsung celing ya Oke ini apa ini cuaca hari ini sedang hujan bro ini hujan ini krimis-krimis lah coba kita buka pesennya pesennya nih ya gua nggak peduli ya gua juga nggak ada background artis gua juga nggak peduli sebenarnya luat langsung kita select Wow binomo iklan bro iklan terabas Oke kita cari yang agak panjang nah ini langsung bro tanpa buffering Oke mantap kualitas video langsung lihat langsung jalan Hai melihat ya otomatisnya 720p untuk 60fpsnya kita coba ke 1080 di klik enggak ada buffering ya Oke cukup ya Bro kita coba ke ini buang dulu lah Oke sik kita coba ke game Oke Bro kita sudah menemukan timnya dan sudah menemukan lawannya juga ini jangan dilihat gameplaynya Bos dan look ya Hai ini ngapain musuhnya wuluh ngepron lho hebat ya oke kita cari Ulih ini orang sukanya ngepron ya 조 gitu gaada ngepron sekarang boss gaada ngepron-ngepron님� belangrijk hai 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 apaan ya Oh ada orang sih itu lho ngapain di sini Hai ayo kita cari lagi Oke kita menang tembak-tembak tembak 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 Oke mantap ya Bro untuk punya sangat stabil langsung kita ke APN ya di sini saya sudah buat untuk APN nya oke yang ini ya kita buka oke langsung saja ke nama-nama di sini bebas ya Bro saya kasih nama speed4g kalian mau kasih nama yang lain juga enggak papa ya Oke langsung saja disimpan lanjut ke APN lanjut KPN nah untuk APN ditulis dengan sp.mb.com ya sp.mb.com Oke jangan salah penulisan kalau sudah kita simpan Hai untuk proxy port dikosongan saja nama pengguna kata sandi server juga dikosongkan ya kita langsung ke MMSC Oke untuk MMSC saya bacakan http.2 garis miring dua kali alias redirekt alias redirekt alias redirekt disambung ya atau digabung alias redirekt titik net garis miring proxy garis miring MB garis miring MMSC Oke silahkan disalin di sebelah kanan ada ya langsung kalau sudah disimpan lanjut ke proxy MMSC diisi dengan 74.49.0.18 74.49.0.18 Oke silahkan disalin kalau sudah disimpan lanjut ke port MMS untuk portnya saya gunakan 80 saja 80 ya Oke simple kita simpan untuk MCC dan MNC itu tidak usah dirubah masing-masing HP yang menyesuaikan tidak usah dirubah nanti kalau dirubah nggak bakal bisa itu lanjut ke jenis autentikasi gunakan yang PAP atau CHAP ya PAP atau CAP Oke lanjut ke jenis APN Nah jenis APNnya agak panjangan ini bro enggak seperti biasanya ya default koma MMS koma agps koma sapel koma fota koma hibri Oke bro silahkan di Hai salin saja Hai ke kertas dulu ke buku dulu ke HP lain nggak papa silahkan langsung juga oke simpan kalau sudah lanjut ke protokol APN untuk protokol APN diisi IP versi 4 bro kalau nanti sekiranya di lokasi kalian itu agak susah ya biasanya tiap lokasi itu beda-beda loh gunakan yang lain nggak papa di coba-coba saja ya kalau mau yang apa namanya kalau mau rubah-rubah APN itu bagian ini nggak papa ya Oke kalau sudah disimpan lanjut ke protokol lanjut ke protokol roaming APN-nya disamakan dengan yang sebelumnya IP versi 4 ya samakan saja oke kalau sudah yang lain tidak usah dirubah ya kayak birir ini ini nggak usah ya biarkan dia default menentukan sendiri ya jenis MVNO nya juga tidak usah dirubah-rubah biarkan oke kalau sudah disimpan ya oke cukup dari saya semoga bisa dipahami ya bisa dinikmati semoga lancar di daerah kalian semua lor oke selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh